Karena konsolidasi politik elitnya itu selesai Seolah-olah variable masyarakat itu gak punya bergen sama sekali Nah ini omnibus loh Kalau misalnya publik rame yang aksi Bisa gak kira-kira ya? Kalau berkaca lewat aksi semacam yang kemarin aja setahun yang lalu itu Itu gagal Untuk memberikan perubahan politik Hai kawan-kawan Kulia Akal Sehat Kembali lagi di channel Kulia Akal Sehat Nah terhitung hari ini ya Terhitung hari ini tanggal 7 Oktober 2020 Kita sudah bisa ketahui bahwa di media sosial telah tersebar banyak sekali video-video Aksi dari mahasiswa buruh dan lain sebagainya Tentang penolakan mereka terhadap undang-undang omnibus loh Hal yang paling penting Yang seperti saya sampaikan kemarin bahwa Publik Sekarang sudah mulai bodo amat lagi dengan protokol kesehatan Amarah publik sudah memuncak Mahasiswa sudah bangkit Anak-anak muda juga sudah bangkit Besok nih kamis ini bisa kita lihat nanti Bahwa aksi besar-besaran akan terjadi Dan ini menjadi tanda bahwa Kekuasaan harus segera mengambil sikap Untuk membatalkan undang-undang cipta kerja Amnibus loh Dan kawan-kawan apa yang ingin saya sampaikan adalah Kenapa bisa terjadi hal seperti ini Inilah pentingnya akal sehat kawan-kawan Kenapa di negara yang demokratis Dimana suara rakyat Itu seharusnya diikuti Malah justru dihianati Karena ada satu hal penting Yang gagal dipahami oleh Elit politik Maupun oleh masyarakat itu sendiri Yaitu akal sehat Di dalam demokrasi itu Mengandaikan adanya Rasionalitas yang tinggi Adanya kecerdasan Oleh karena itu pendidikan Adalah salah satu sarana Yang harus benar-benar Dipenuhi oleh negara Karena kapasitas otak manusia Warga negara Itu harus lengkap Agar dia mampu berdemokrasi Kalau tidak akhirnya seperti ini jadinya Kita dihianati Omnibus loh diketok Publik marah Ada ucapan dari netizen Mengatakan bahwa itu kan pilihan kalian Kalian harus menerima resiko Ya itu Itu ntar dulu Soal semacam itu Yang ingin saya sampaikan Disini adalah bahwa Demokrasi mengandaikan Rasionalitas yang tinggi Akal sehat yang tinggi Lewat institusi pendidikan Lewat institusi politik Oleh karena itu Setiap partai politik Seharusnya punya Punya sih Partai politik punya Punya kewajiban Untuk memberikan pendidikan politik Tetapi Ya Bisa kita lihat sendiri Pendidikan partai politik Seolah-olah Tidak ada Kenapa? Saya tidak tahu Apa memang ada upaya Dari Elit-elit partai politik Untuk memberi Membiarkan Publik bodoh Agar mereka mampu Membodohi publik Terus menerus Kan gampangnya begini nih Demokrasi itu kan Pemerintahan Dari rakyat Oleh rakyat Untuk rakyat Subjek sekaligus objeknya itu Rakyat Demokrasi itu Seperti pasar bebas Dalam sistem ekonomi Sesuatu yang berkualitas Produsen Sorry Konsumen Dia pasti ingin Barang yang berkualitas Oleh karena itu Produsen berusaha Untuk menciptakan Barang yang berkualitas Konsumennya siapa? Konsumennya itu Masyarakat Kalau masyarakat Punya kemampuan Untuk memilih sesuatu Yang berkualitas Maka produsennya siapa? Partai politik Yang mengajukan calon Maka Produsen Produsen itu pun Juga akan Membuat Produk yang berkualitas Calon kader-kader Yang berkualitas Untuk dijadikan sebagai Pimpinan Tetapi kalau Konsumennya sendiri Yaitu Masyarakatnya itu Sendiri bodo amat Tentang standarisnya Semacam itu Maka Produsennya juga Menciptakan Barang yang Biasa-biasa aja Pasti laku juga Karena konsumennya Juga gak berpikir Soal kualitas Demokrasi itu Segampang itu Seperti pasar bebas Cara untuk Agar demokrasi kita Berjalan benar Adalah Mencerdaskan konsumen Mencerdaskan masyarakat Kan gampangnya begini Kalau misalnya Masyarakatnya cerdas Tentu Kalau partai politik Mengajukan calon yang Tidak berkualitas Maka publik Tidak akan memilih Gampangnya kan begitu Tetapi kalau masyarakat kita Akal sehatnya Turun Maka produsennya itu Bisa Mengajukan calon-calon Yang biasa-biasa aja Toh nanti akan kepilih Nah demokrasi itu Selalu mengandaikan Kecerdasan Agar tercipta Ikim yang benar Dan baik Nah sialnya Pembodohan itu Terus terjadi Lewat institusi pendidikan Institusi politik Yang justru menciptakan Apatisme di dalam politik Warga negara selaku konsumen Dari produk-produk Kepemimpinan itu Justru mereka jadi apatis Dan tidak peduli Nah ini yang bahaya nih jadinya Sehingga pembelinya nanti adalah Orang-orang yang Jahat Nah kawan-kawan Saya agak sedikit pesimis nih Soal aksi yang akan dilakukan Oleh masyarakat nanti Hari Kamis Pesimisnya apa? Ingat gak tahun lalu Ada aksi maswa besar-besaran tuh Sebelum pelantikan Jokowi Dimana-mana itu Wah ada dramatisir di segala media itu Video-video Wah seluruhnya pokoknya Mulai dari gerakan mahasiswa Anak STM Dan masyarakat Itu rame loh itu Gerakan Masyarakatnya itu Terhadap penolakan Untuk pelantikan Jokowi Kalau gak salah itu ya Pokoknya intinya amarah lah Amarah kepada kekuasaan Itu faktanya kekuasaan gak runtuh Karena apa? Karena konsolidasi politik elitnya itu selesai Seolah-olah Variable masyarakat itu gak punya Bergen sama sekali Nah ini omnibus loh Kalau misalnya Publik rame Aksi Bisa gak kira-kira ya Kalau berkaca lewat aksi semacam yang kemarin aja Setahun yang lalu itu Itu gagal Untuk memberikan perubahan politik Ini yang menjadi Kepesimisan saya Pribadi ya Tentang Aksi-aksi yang terjadi ke depan Karena apa? Karena negara ini sedang kehilangan moralitasnya Di negara demokrasi Kalau dia tidak dipercaya publik Maka dia akan Mengambil sikap Minimal mengundurkan diri itu Dia itu Itu negara demokrasi yang beradab Saya teringat tuh Ucapan dari Yusli Zamahendra Yang mengatakan bahwa negara ini ke depan Nanti akan menjadi negara kekuasaan Seperti ucapan itu telah terjadi sekarang Yang disebut demokrasi itu kan Kekuasaan tertinggi dari tangan rakyat Pada saat rakyat itu Justru meminta Agar Omnibusul ditolak Kenapa Tetap justru disahkan Jadi kekuasaan tertinggi itu dimana? Kan itu yang menjadi pertanyaan Jadi jangan heran Kalau orang tiba-tiba ingin Mengidolakan Sistem mekanisme Kenegaran yang baru Yaitu khilafah Lalu orang mengatakan khilafah Di persekusi Atau dieksekusi Nah ngapain? Sistem demokrasi sendiri Tidak ideal kok Sistem demokrasi sendiri aja Dicederai Yang seharusnya kekuasaan Di tangan rakyat Malah kekuasaan Di tangan oligarki Di tangan Beberapa orang saja Nah itu kan yang berbahaya Nah kawan-kawan Di channel kuliah saat Di channel kuliah akal saat ini Kita mari Berpikir ulang ya Bahwa Ada yang tidak benar Dalam Penerapan Berpolitik kita Bernegara kita Kalau saya ingin nilai Demokrasi di Indonesia Secara Cepat Sebetulnya demokrasi di Indonesia itu Tidak lengkap Tidak pas Kenapa? Karena memang Strata kecerdasan publik Itu harus Ditingkatkan ulang Dan itu tidak terjadi Kita lihat deh besok Hari Kamis Setelah aksi deh nanti Apakah Omnibus Itu akan dicabut Atau akan tetap dilakukan Kalau misal itu Dicabut Artinya Kita masih ada harapan Bahwa Demokrasi memang Sedang bekerja Kekuasaan tertinggi Di tangan rakyat itu Sedang bekerja Tetapi kalau tidak Seperti yang tahun lalu Maka kita harus Benar-benar catat Demokrasi Indonesia Sedang mengalami Kecacatan Sedang mengalami Pembusukan Seperti apa yang diucapan oleh Bung Rokigurung Pembusukan Pembusukan politik Pembusukan demokrasi Ini demokrasi itu Hanya ambil-ambil Biasa aja Tapi dalam Penerapannya Justru tidak Demokratis Nah mari kita nanti Simak Dan kita ingat Secara benar-benar Kedepannya Setelah aksi Kebijakan apa Yang akan muncul Oleh pemerintah Kebijakan apa Kira-kira Kalau misal Pemerintah tidak Pro terhadap rakyat Maka kita harus Ingat bahwa Ada pemerintahan saat ini Yang tidak Pro memang terhadap rakyat Kalau memang Dicabut Kita bisa catat bahwa Ada harapan Di dalam demokrasi Indonesia Di tengah Keriuh-riuhan Demokrasi Saya mengajak kawan-kawan Untuk berpikir ulang Tentang hal itu Tentang demokrasi Semoga Harapan kita Apa yang diinginkan Oleh publik Diturutin ya Dituruti oleh Oleh negara Saya sangat sedih gitu Kalau melihat Channel Di komen-komentar Channel Youtube Di kuliah akal saya Terutama Kalau saya lihat Banyak sekarang Pegawai-pegawai Yang telah kena PHK Ibu-ibu yang Sudah gak kerja Selama tujuh bulan Razia masker Padahal pendapatan dia Lebih kecil Daripada jumlah Sangsi Orang yang gak Pakai masker Ini negara Macam apa Hayat-hayat kecil Sedang mengalami Kekrisis Semacam itu Bagi pejabat negara Memang gak ada problem Gajinya tetap Proyek-proyek tetap Bagi rakyat kecil Itu Oleh karena itu Kawan-kawan Mari kita ikuti terus Perkembangan politik ini Kedepan Dan kita harus Bener-bener catat Memori kita Sebaik mungkin Mana orang yang Pro terhadap rakyat Dan mana yang tidak Agar kita tidak salah lagi Nanti ke depan Untuk memilih calon Pemimpin Memilih calon Wakil rakyat kita Oke Untuk video kali ini Itu dulu ya Semoga Kawan-kawan Tetap sehat selalu Jangan Gampang terprovokasi Dan Selalu berakal sehat Dan semoga Channel ini terus berkembang Jangan lupa untuk Didukung Like, share Subscribe Dan komen Di bawah Dan kita Bisa menjadi Barisan akal sehat Kedepan Seperti itu Barisan akal sehat Yang nanti bisa Sewaktu-waktu Kita bisa konsolidasikan Barisan akal sehat ini Untuk Mendorong dan menjadi Pressure group Kalian Kelompok menekan Agar kebijakan-kebijakan Publik Baik tingkat lokal Di daerah Maupun pusat Itu perlu terhadap Publik Tidak menyeleweng Itu dulu video kali ini Saya pribadi besok Akan meliput aksi Kebetulan saya sedang ada Di salah satu kota Di Jawa Timur Saya akan meliput aksi Dan insya Allah Nanti aksi itu Akan saya post Di channel youtube ini Terima kasih Salam akal sehat Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax